luar, enaknya buat beli apaan ya wih, serius amat nih kayaknya iya nih, dari tadi mikir mau beli apa tapi belum dapet pencerahan itu artinya, sudah gak ada kebutuhan ya juga sih, yaudah buat ikutan kurban aja uangnya ah, itu belakangan ajalah, kan cuma sunnah benar, tapi itu sunnah muakad loh jadi sebisa mungkin dikerjakan jika ada kelapangan riski ya tetep aja, namanya sunnah kan gak dosa jika tidak dilakukan meskipun tidak berdosa tapi bukan berarti kamu aman loh maksudnya, dalam sebuah riwayat dijelaskan barang siapa yang memiliki kemampuan riski tapi tidak melaksanakan kurban maka ia dilarang menghampiri tempat sholat serius, jadi sholatku gak akan diterima insyaallah tetap diterima tapi jadi gak sempurna pahalanya kenapa begitu ya, karena kamu tidak menunjukkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah maksudnya, kalau kamu emang bertakwa harusnya kamu menjalankan apa yang dicintai Allah di hari raya kurban ini benar, disebut dalam sebuah riwayat bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di hari raya kurban selain melakukan penyembelihan oh begitu terus apa nanti dapat pahala juga tentu dong, dalam lanjutan riwayat itu sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah pahalanya telah diterima di sisi Allah maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang sebagai saksi beserta tanduk-tanduknya bulu-bulunya dan kuku-kukunya Masya Allah jadi pahalanya besar banget ya yups, gak cuma besar tapi juga banyak lama banget soalnya terlalu banyak benar, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan jadi tinggal kalikan aja berapa banyak kebaikan yang akan kamu dapat Masya Allah tak terhitung lagi dong yaudah deh cus ikutan kurban nah gitu dong cakep selamat menikmati